Intro Untuk menjamin keselamatan masyarakat serta mengurangi kemacetan, PMK Madiun melalui dinas perhubungan mengadakan balik gratis untuk masyarakat Kabupaten Madiun yang merantau di Surabaya dengan tujuan Caruban, Terminal Bungu Rasisi Dorjo. Kegiatan tersebut diberangkatkan langsung oleh Bupati Madiun Haji Ahmad Awami dan Wakil Bupati Madiun Haji Hari Wuryanto dari Pendoporonggo Jumeno Caruban selasa 25 April 2023. Sejumlah 8 armada bus dengan kapasitas 50 penumpang yang disediakan oleh PMK Madiun telah terisi. Bupati Madiun mengungkapkan kegiatan ini memberi kesempatan masyarakat Kabupaten Madiun yang merantau di Surabaya untuk bertemu sanak keluarganya dan mengurangi intensitas kendaraan dalam momen puncak arus balik. Yang pertama itu kita beri kesempatan kepada masyarakat Madiun yang ada di Surabaya itu untuk pemudik ketemu sama sanak keluarganya. Ini tradisi silapu wangi yang memang harus kita pertahankan. Yang kedua ketika ada program mudik gratis ini tentunya bisa mengurangi intensitas kendaraan yang di jalan. Artinya ini bagian dari intervensi untuk kemacetan lalu intensitas. Artinya terkurangi cukup banyak kendaraan yang lalu lalang terutama sepeda montos. Jadi itu menurunkan resiko kesalahan. Tia salah satu peserta balik gratis mengungkapkan kegembiraannya karena PMK Madiun mengadakan kegiatan ini. Bagus banget. Ini programnya lumayan bermanfaat untuk semua masyarakat. Harapannya untuk tahun-tahun ke depan itu juga diadakan lagi soalnya memang menolong banget untuk orang-orang yang mau mudik gitu. Apalagi mudiknya secara gratis dari PMKAP sendiri. Kayak gitu. Semoga tahun depan lebih baik lagi, lebih banyak lagi akomodasi. Perlu diketahui, masyarakat yang ingin mengikuti program balik gratis ini cukup mendaftar secara online via aplikasi Simadu dengan syarat menunjukkan KTP atau KK. Para peserta juga diberikan makanan ringan untuk cemilan di dalam bus.